Saudara Persiraja Banda Aceh sukses merebut tiket promosi ke Liga 1 tahun 2020 mendatang. Hasil tersebut diraih Persiraja setelah penantian panjang selama 12 tahun lamanya setelah mengalahkan Sri Ujaya FC dengan skor 1-0 di Stadion Kapten Satuwayan Dipta Kianyar Pali pada Senin lalu. Kemenangan Persiraja mendapat dukungan dari berbagai pihak, baik masyarakat maupun instansi pemerintah Banda Aceh. Ketua DPRK Banda Aceh Faridnya Umar menyambut haru keberhasilan yang sudah dipersembahkan Persiraja kepada masyarakat Aceh. Ia mengaku bahwa DPRK Banda Aceh akan terus mendukung dan berharap Persiraja mampu bersaing dengan klub-klub nasional di Indonesia pada Liga 1 2020 mendatang. Ya tentu kita sangat bersyukur ya bahwa Persiraja telah kembali bisa mengembalikan maruah masyarakat Aceh di kancah sebab bola nasional dan sudah mampu berlaga dan menunjukkan kelasnya sehingga kasta sudah naik, ya sekarang sudah masuk ke Liga 1. Ya tentu sebagai legislatif kota, sebagai pimpinan lembaga tentu kita akan support ya termasuk misalnya bagaimana agar Persiraja ke depan itu bukan hanya menjadi pelengkap di Liga 1 tapi mampu bersaing dengan klub-klub yang sudah profesional. Pemain Persiraja mendarat di Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda Blambintang Aceh Besar sekitar pukul 17.30 waktu Indonesia bagian Barat pada Kamis lalu. Begitu mendarat pemain dikalungi bunga oleh wali kota Banda Aceh Aminullah Usman, mereka disambut meriah oleh supporter. Tim Liputan Kompas TV, Bandara Aceh